Pemirsa kenaikan harga bahan pangan tak menyerutkan warga untuk berburu takjil atau makanan khas berbuka puasa. Momen ini pun menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang musiman di kawasan Masjid Pusday Bandung, Jawa Barat yang menjajalkan aneka ragam takjil setiap hari selama bulan suci Ramadan. Seperti inilah suasana setiap sore hari menjelang buka puasa di kawasan Masjid Pusdayi, Kota Bandung, Jawa Barat yang ramai dipadati oleh warga yang kendak mencari takjil. Puluhan pedagang menjejakan aneka ragam makanan ringan hingga berat untuk berbuka puasa. Mulai dari makanan tradisional, minuman segar, kolak, es buah, gorengan, hingga makanan ringan yang biasa dicari oleh anak-anak untuk berbuka puasa. Dari sekian banyak aneka jajanan yang dijual oleh para pedagang, aneka gorengan dan tahu sumedang masih menjadi favorit warga untuk berbuka puasa. Menurut para pedagang, di bulan suci Ramadan ini tentunya membawa berkah tersendiri di mana omset dagangan mereka mengalami kenaikan. Menurut salah seorang warga, selain banyak menu pilihan jajanan, harganya pun terjangkau dan tidak menguras isi dompet. Kalau hari ini masih riso, terus basmu, setelah satunya, itu untuk masalah harga gimana teh? Masalah harga sangat-sangat terjangkau sih untuk jajanan di daerah sini. Kenapa teh memilih di sini? Karena ada kesama rumah. Selepas berburu takjil dan ngabung murid, warga pun bisa langsung melaksanakan sholat maghrib di Masjid Pusdai. Dari Bandung, Jawa Barat, Rony Halim, Metro TV. Pemirsa informasi terkait takjil tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Jangan lupa saksikan kembali Zona Bisnis besok pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang! Terima kasih telah menonton!